Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Syedalena dari kelas Muda Subestida. Di sini saya akan coba atau praktek tentang fisik statis. Sebelum saya praktek, saya akan menjelaskan secara singkat tapi itu fisik statis. Oke, fisik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang menguatkan-muatkan listriknya berada dalam keadaan diam. Listrik statis juga merupakan bentuk listrik untuk listrik yang bergerak akibat dua benda yang selain bergesekkan satu sama lain. Oke, sebelum kita mulai, partnya kita harus menggunakan botol. Oke, botol. Sedotan ya, kan? Sedotan yang buka. Sama, disuk. Nah, disuk ya. Sebelumnya, kita saya pembotongan dulu. Kemudian, cek dan marah. Cek dan, kita pake di marah ya. Marah, sama, disuk. Oke, dapetan yang buka aja. Kita akan main bosokkan. Ini, buka. Kita bosok. Kemungkinan semakin dia panas, dia semakin bergerak ya. Kemungkinan, kita bosok. Ini lumayan hampir panas. Ini, bosok. Kalau ini bergerak, kita cek dan kersis. Kita taruh. Ini, guys. Terus kita putar. Dia bergerak, guys. Jadi, kemungkinan ini berhasil. Oke, kita berhasil. Sampai sini. Saya akhiri. Saya hilang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya reka restari dari kelas 12 IPS 1. Akan membuat percobaan listrik statisi berhanak. Selamat menikmati. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu saya selesai dari kelas 23 saya akan melakukan percobaan listrik statis dengan bahan penggaris potongan kertas dan kain pertama-tama kita busukkan penggaris dengan kain lalu angkat penggaris dan taruh di atas kertas dan kertas pun menempel pada penggaris sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bindi Arionti kelas 12 IPS 1 saya akan praktek listrik sintetis yaitu bahannya kain penghapus kertas pulpen dan penggaris pertama-tama siapkan pulpen yang didalamnya masuk kertas dilipat terus kita busukkan penggarisnya ke kain terus kita selamat menikmati terus kita coba lagi pulpen bosok-bosokan kayak gini terus kita dekatkan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rahman dari kelas 12 IPS 1 disini saya akan mempraktekan tentang statistik bahan yang pertama itu adalah isi pulpen yang kedua itu benda yang bisa untuk meletakkan isi pulpen tersebut isi pulpen yang harus menghadap ke atas bahan yang kedua adalah kotoran kertas yang diletakkan di atas jadi cara prakteknya itu kertas dilipat bisa demikian pulpa sampai menjadi seperti ini horizontal dan diagonal terus diletakkan di atas pulpen tersebut saya sudah menyediakan pulpen yang sudah digusukkan dengan penol setelah itu kita putar karena disini ini akan ikut saya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Samina dari kelas 12 IPS 2 saya disini memasukkan percobaan trik-tip dengan serutan dan kertas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa yang teretes terima kasih terima kasih Listrik statis yang bisa dilakukan di rumah saja. Alat dan bahan, dua buah sedotan, tisu, dan botol bekas. Langkah kerja, pertama-tama sedotan kita gosokkan menggunakan tisu. Lalu kita letakkan satu sedotan di atas botol. Dan satu sedotan lagi, kita dekatkan ke sedotan yang di atas. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, sedotannya bisa berputar tanpa saya sentuh dan saya tiu. Ini merupakan percobaan listrik statis sederhana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Dari Hati dari kelas Bumisipis 2 akan melakukan percobaan listrik statis yang dapat kita lakukan di rumah. Alat dan bahan yang kita gunakan itu dua buah sedotan, satu buah tisu, dan satu buah botol. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggosokkan dua buah sedotan, satu buah tisu. Letakkan satu buah sedotan di atas botol. Lalu dekatkan lagi satu buah sedotan. Lihat apa yang terjadi. Tentari video sedotan dapat berputar. Ini merupakan percobaan listrik statis. Klikin dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Mariah dari Belajar S3. Di sini saya akan melakukan percobaan listrik statis sederhana. Di sini saya sudah memiliki kekas. Polpen. Dan handuk langsung saja. Kita gotokkan polpen. Dan di handuk sampai panas. Terutama saya membuat video ini malam. Jadi agak sedikit gelap dah. Karena langsungnya kurang terang. Jadi kita kesokkan ini sampai panas. Dia mengikuti kenapa polpen di belakang. Saya tolong lagi. Karena kemungkinan bisa. Amin. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati